Untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, salah satu yang harus dipersiapkan biasanya adalah CV alias kurikulum VT Nah, di episode kali ini saya akan membahas apa sih CV itu Saya juga akan membahas bagaimana cara membuatnya Dan di mana Anda bisa mendapatkan contoh-contoh CV untuk berbagai profesi Untuk teman-teman yang fresh graduate dan bingung mau nulis apa, jangan khawatir Karena di video kali ini saya juga akan memberikan beberapa contoh Selain itu, saya juga akan memberikan tips bagaimana menuliskan di CV kalau kalian sudah berpengalaman kerja tapi terkena PHK Mau tahu bagaimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like Karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Kalau kalian ingin dapat uang dari Youtube, silakan klik link di deskripsi Karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya Selamat menonton! Pertama-tama, mari kita bahas CV itu apa sih? CV adalah singkatan dari kurikulum VT Dalam bahasa Indonesia, sering juga disebut daftar riwayat hidup atau resume Intinya, ini adalah dokumen yang merangkum informasi pelamar kerja Supaya perusahaan atau instansi yang bersangkutan bisa tahu si pelamar ini kualifikasinya apa, sekolahnya di mana, pengalamannya apa, keahliannya apa, dan sebagainya Zaman sekarang, CV formatnya bisa macam-macam ya Tapi biasanya komponennya kurang lebih sebagai berikut Biasanya ada tentang data diri Di sana ada nama, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, dan alamat email Kemudian selanjutnya, riwayat pendidikan Jadi sekolah di mana, program studinya apa, IPK-nya berapa, dan sebagainya Selanjutnya, riwayat pekerjaan atau magang Di mana kalian perlu menyebutkan nama perusahaan, kotanya di mana, bulan mulai dan berakhir, jabatan, tanggung jawab, prestasi, dan sebagainya Selanjutnya, yang bisa disertakan juga adalah pengalaman organisasi Di mana kalian bisa menyebutkan organisasinya apa, kapan kalian punya pengalaman tersebut, jabatan, tanggung jawab, dan prestasi Kemudian sebagai informasi tambahan, kalian juga bisa menyertakan kalau kalian punya sertifikasi yang relevan Penghargaan, training, beasiswa, atau kalau ada referensi Referensi ini istilahnya adalah orang yang bisa mengkonfirmasi bahwa anda memang berprestasi ya Kalian bisa mencantumkan namanya, kaitan antara orang tersebut dengan anda apa, nomor kontak, atau alamat emailnya juga silakan disertakan Mengenai urutan komponennya, silakan diatur-atur aja ya, tergantung sisi apa yang ingin anda highlight Jadi urutannya benar-benar terserah Asal bisa membuat CV anda terlihat menarik dan relevan untuk perusahaan tersebut Gimana nih kalau baru lulus dan gak punya pengalaman kerja? Untuk teman-teman yang fresh graduate, saya sarankan di riwayat pendidikan kalian bisa menjelaskan lebih lanjut tugas akhirnya tentang apa Atau pernah bantu-bantu proyek dosen apa Selain itu, kalian juga bisa menambahkan tentang pengalaman training yang relevan Pengalaman magang atau volunteer, dan juga pengalaman berorganisasi Mari kita lihat beberapa contoh CV fresh graduate ya, biar teman-teman itu lebih jelas lagi Di contoh yang pertama, si pelamar meng-highlight pengalaman kerja praktek dan organisasinya Karena beliau pernah menerima beasiswa, itu juga disebutkan Karena asumsinya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa biasanya adalah mereka yang berprestasi Selain itu, beliau juga menambahkan daftar training dan workshop yang pernah beliau ikuti Yang relevan dengan lowongan pekerjaan yang dilamar Kemudian di contoh berikutnya, pelamar yang ini tidak punya banyak pengalaman berorganisasi Jadinya, beliau lebih fokus membahas proyek apa yang dikerjakan selama sedang kuliah Selain itu, beliau juga menyebutkan memiliki sertifikasi apa dan menguasai bahasa pemograman apa Supaya lebih meyakinkan, kalau teman-teman lihat, di CV yang ini banyak disebarkan istilah-istilah teknis Yang ini memang sesuai dengan latar belakang beliau di bidang IT Jadi kita bisa lihat ya, teman-teman tidak ada format baku untuk CV sebenarnya Tinggal disesuaikan saja dengan kelebihan kalian Sekedar tips aja ya, untuk teman-teman yang masih sekolah atau kuliah pada saat ini Jangan lupa untuk berorganisasi Dulu saya mikir, ah ngapain sih capek-capek ikutan organisasi Mendingan fokus aja ngejar nilai bagus Tapi ternyata di mata perusahaan gak begitu teman-teman Pengalaman organisasi itu akan melatih kemampuan soft skill seseorang Tentang bagaimana caranya bekerja sama, bersosialisasi, melatih toleransi, dan sebagainya Dan yang lebih bagus lagi, kalau pengalaman organisasi kalian itu bukan sekedar sebagai anggota Coba diseriosi lagi, misalnya jadi panditia event tertentu, atau jadi ketua, wakil ketua, bendahara, dan sebagainya Sebagai catatan, ketika saya bilang organisasi itu tidak harus himpunan jurusan ya teman-teman Bisa tipe organisasi apa saja sih, bisa olahraga, musik, kooperasi, dan sebagainya Jadi intinya harus balance lah antara nilai yang bagus dengan pengalaman berorganisasi Wah gimana nih mbak, kalau udah kadung lulus dan dulunya gak rajin organisasi Saran saya, sembari mencari kerja, cobalah mencari kesempatan kerja magang atau kerja amal Meskipun tidak dibayar, sekedar buat nambah-nambah pengalaman lah Oke, balik lagi ngomongin format dan contoh CV ya Kalau tadi kita sudah membahas CV untuk Fresh Graduate Nah sekarang kalau untuk yang sudah berpengalaman kerja gimana? Saran saya, urutannya tinggal diubah-ubah aja supaya CV-nya lebih fokus pada pengalaman kerja kalian Kalau sudah punya pengalaman kerja, tidak perlu lagi terlalu detail menjelaskan riwayat pendidikan, tugas akhir, SMP, dan sebagainya Tidak perlu lagi, cukup aja sebutkan universitasnya di mana IPK-nya berapa Atau kalau yang lulusan SMA atau sederajat tinggal disebutkan lulusan mana? Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang kena PHK atau kontraknya diputus gimana? Untuk menghindari durasi yang bolong-bolong di CV karena menganggur, saran saya manfaatkanlah waktu tersebut Misalnya dengan bekerja freelance, ikut kursus, daftar sertifikasi online yang relevan, kerja amal atau volunteer, atau berwirausaha Itu lebih baik daripada bolong banget teman-teman Untuk contoh-contoh CV, ini ada nih sumber gratisnya yang memberikan lebih dari 180 contoh untuk berbagai bidang Kenapa ini penting? Iya dong, karena untuk yang melamar posisi itu kan benar-benar tergantung profesinya Misalnya, kalau kalian mau apply jadi guru, tentunya contoh CV-nya akan berbeda dengan yang mau melamar menjadi staff akuntansi dan sebagainya Silahkan klik link di deskripsi ya teman-teman untuk melihat contoh-contohnya Kita intip beberapa ya Contoh ini adalah untuk yang mau melamar posisi sebagai guru Karena beliau sudah berpengalaman, kita bisa lihat fokus CV-nya membahas sertifikasi dan pengalaman kerja beliau Sangat penting untuk spesifik ya Biasa menangani kelas dengan berapa anak, usia berapa, dan kalau ada peningkatan yang bisa diukur lebih baik disebutkan persentase peningkatannya Riwayat pendidikan juga disebutkan sih, tapi cukup ditaruh di bagian akhir Lalu, contoh berikutnya adalah untuk yang mau melamar posisi sebagai staff accounting Meskipun konteksnya berbeda, tapi pendekatannya kurang lebih sama ya guys Jadi beliau fokus punya sertifikasi apa, lalu pengalaman kerjanya apa Yang menarik, disini beliau hanya memfokuskan pembahasan kedua pekerjaan terakhir Yang sebelum-sebelumnya dia kombinasikan aja Nah, trik ini bisa teman-teman lakukan ya Terutama untuk yang sering berganti pekerjaan Selain itu, perhatikan juga bahwa beliau fokus untuk menghighlight apa kontribusi beliau terhadap perusahaan tersebut Dengan menyebutkan penghematannya berapa dolar, berapa jam, berapa persen, dan sebagainya Jadi, terutama untuk pekerja yang berpengalaman, yang dicari adalah hasil Jangan sekedar menyebutkan tanggung jawab Anda apa saja tanpa menyebutkan hasilnya Kemudian, mungkin ada yang bertanya, kalau gaji sebelumnya perlu ditulis di CV nggak? Saran saya tidak usah Ini untuk menghindari kalian tidak dipanggil interview hanya karena dianggap kemahalan Kalau kalian ditanya pada saat interview ya silahkan dijawab Tapi, kalau di CV tidak perlu dicantumkan Berikutnya adalah tips-tips supaya CV kalian lebih oke lagi Yang pertama, gunakanlah kata-kata kunci yang digunakan di pengumuman lowongan kerjanya di CV kalian Untuk menyeleksi jumlah lamaran yang banyak banget Biasanya CV itu hanya dilihat sekilas-sekilas Dan CV yang akan mendapatkan perhatian lebih adalah CV yang punya banyak kata kunci sama Antara lowongan dengan apa yang tertulis di CV-nya Kenapa? Karena ini akan memberikan kesan Wah, ini dia orang yang kita cari Malah, sebagian perusahaan besar menggunakan software untuk menghitung secara otomatis Berapa persentase kesamaan antara kata kunci di lowongan dengan di CV-nya Jadi, kalau kalian ingin memperbesar kemungkinan mendapatkan pekerjaan Hindari kirim CV yang sama ke berbagai perusahaan Luangkanlah waktu untuk custom made setiap aplikasi Supaya semirip mungkin dengan yang dicari oleh perusahaan tersebut Tapi tetap harus jujur ya Kalau bohong, takutnya malah didiskualifikasi kalau ketahuan Biar lebih jelas, ini saya kasih contohnya ya Misalnya, ada lowongan akunting nih Saya ambil dari Jobs ID ya Kalau kita baca deskripsinya Intinya, mereka mau orang yang berpengalaman membuat laporan keuangan Dan punya pengalaman minimal 1 tahun di bidang food and beverages Tapi harus perempuan dengan usia maksimal 25 tahun dan tinggal di area Bogor dan sekitarnya Berdasarkan apa yang disebutkan di lowongannya, saya tulis CV-nya seperti ini Pengalaman-pengalaman yang relevan saya taruh di atas Dengan kata kunci yang sama Dimirip-miripin, tapi jangan copy-paste banget ya teman-teman Nanti malah disangka bohong Pengalaman yang tidak relevan seperti mengelola sosial media, saya tulis di bagian bawah Dengan penulisan CV seperti ini, pembacanya akan merasa bahwa Anda memiliki kualifikasi mendekati dengan apa yang mereka cari Tips selanjutnya, usahakan CV kalian maksimal 2 halaman saja Karena yang melamar kerja itu biasanya banyak banget, pastikan penyampaian kalian singkat, padat, dan jelas Bisa diatur juga margin dan spasi halamannya Selain itu, CV yang efektif dan efisien juga menunjukkan kemampuan kalian untuk berpikir dan bekerja secara sistematis dan efisien juga Selanjutnya, daftarlah sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam iklannya Kalau lowongannya diumumkan dalam bahasa Indonesia, silakan CV-nya dalam bahasa Indonesia Tapi kalau ada lowongan yang menggunakan bahasa Inggris, maka daftarnya juga dalam bahasa Inggris Biasanya perusahaan yang melakukan hal ini adalah karena pekerjaannya membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris yang lancar Jadinya, sejak tahap awal mereka sudah menyeleksi kemampuan bahasa si pelamarnya Selanjutnya, jangan lupa cek ejaan dan tata bahasa Sebenarnya, konsep CV itu agak kejam ya teman-teman Karena si penyeleksi itu akan menilai anda hanya dari dokumen ini Untuk menentukan apakah mau lanjut ke tahap wawancara atau tidak Makanya, cek berkali-kali untuk memastikan tidak ada yang salah eja Terkait dengan tips sebelumnya, kalau lowongannya dalam bahasa Inggris dan CV kalian dalam bahasa Inggris juga Silakan, kalian bisa mengecek ejaan dan grammar-nya dengan menggunakan aplikasi gratis yang namanya Grammarly Silakan lihat link di deskripsi Selanjutnya, ini mungkin tips yang agak kontroversial ya Karena sebagian orang melakukan ini, tapi sebagian juga tidak Tapi tips saya, jangan menyertakan foto kecuali kalau diminta secara spesifik Kenapa? Ini untuk memastikan yang baca aplikasi itu fokus pada prestasi dan pengalaman kalian Dan tidak ngejudge kalian duluan berdasarkan penampilan Selanjutnya, kirimkan dalam format PDF Tiap orang itu settingan laptop, handphone, atau gadgetnya beda-beda ya teman-teman Kalau kalian kirimnya dalam format Word Document, udah rapi-rapi dua halaman Eh, bisa-bisa kelihatan berantakan di gadget si manajernya Karena settingan marginnya beda Makanya, baiknya kalian kirim dalam bentuk PDF Supaya apa yang kalian kirim itu akan persis sama dengan apa yang dilihat oleh orang yang membacanya Selanjutnya, jangan lupa sertakan nama kalian di nama filenya Nah, jangan namai filenya umum atau cuma tulis CV doang Tapi sertakan juga nama kalian supaya perusahaan gampang menemukan CV tersebut Misalnya, CV Desi Anggra ini Kalau formatnya mau lebih menarik lagi Kalian boleh menggunakan template-template CV cantik yang ada di Canva Ini gratis loh teman-teman Silahkan klik link di deskripsi Tapi pastikan kalian pilih desain yang masih terlihat netral dan profesional ya Karena kalau heboh banget malah memberikan kesan terlalu informal Selanjutnya, netralkan sosial mediamu Hati-hati nih, dengan kemajuan zaman Biasanya, yang mau meng-hire karyawan itu akan mengecek sosial media kalian Dan juga akan meng-google nama kalian di internet untuk mengecek latar belakang kalian Jadi, kalau teman-teman ada postingan yang aneh-aneh Silahkan di-delete aja ya Sesegera mungkin daripada menjadi masalah Selain itu, kalau kalian punya link-in profile Pastikan informasinya konsisten dengan apa yang ada di CV Supaya kalian tidak dianggap berbohong Selanjutnya, sertakanlah cover letter atau application letter Biar lebih mantap, lengkapi aplikasi kalian dengan surat lamaran kerja Atau yang kadang disebut juga cover letter atau application letter Ini adalah semacam surat pengantar Yang dilampirkan berbarengan dengan CV dan dokumen-dokumen pendukung lainnya Seperti kopi ijasa, kopi kartu identitas, surat referensi, dan sebagainya Teman-teman bisa lihat contohnya di sini ya Surat lamaran kerja ini biasanya merangkum apa yang ada di CV Tapi kemudian juga ditambahkan penjelasan Kenapa kalian tertarik untuk apply ke lowongan tersebut Dan juga menyebutkan dokumentasi apa yang kalian lampirkan Buat teman-teman yang sedang berburu pekerjaan Saya doakan semoga diberikan yang terbaik oleh Allah SWT Saran saya, sembari nyari-nyari pekerjaan Cobalah belajar wira usaha Siapa tahu nantinya teman-teman malah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan Silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe ya Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan Bye-bye